Pemirsa, berwisata ke Bali nyaris selalu identik dengan Pantai Kutub. Melalui hamparan pantai berpasir putih yang indah. Ratusan bahkan ribuan turis asing tampak berjemur di Pantai Kutub, sembari menikmati berbagai sarana wisata yang ada. Namun seiring dengan berkembangnya beberapa objek wisata di Pulau Bali, membuat masyarakat di Desa Kutub, Kecampatan Kutub Selatan Badung, juga mengembangkan pantai sebagai objek wisata. Objek wisata itu dikenal dengan Pantai Pandawa dan mulai dikenal masyarakat pada tahun 2011. Keberadaan Pantai Pandawa di Desa Kutub, Kutub Selatan ini tidak lepas dari ide tetua desa tersebut. Ketika mencoba membelah tebing kapur menuju pantai. Saat itu, sekitar tahun 2002, Desa Kutub yang baru berdiri setelah lepas dari induknya yakni Desa Unglasan, termasuk desa yang cukup miskin. Kondisi geografis dengan batu berkapur dan masyarakat kerap mengalami kesulitan air bersih, membuat tetua desa Kutub mencoba mencari terobosan baru. Tujuannya adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata. Apalagi keberadaan Desa Kutub berdampingan dengan objek wisata utama di Bali yakni Nusa II. Dari sanalah akhir muncul ide membelah tebing-tebing kapur yang menuju ke pantai sebagai objek wisata. Jauh sebelum berkembang menjadi objek wisata Pantai Pandawa seperti sekarang, pantai ini adalah tempat upacara melasti bagi warga Hindu di Kutub. Namun, kala itu jalan menuju pantai sangat terjal sehingga bertahap tebing pun dibelah. Selain sebagai tempat melasti, Pantai Pandawa ini dulunya adalah pusatnya petani rumput laut masyarakat desa Adat Kutub. Bahkan, rumput laut di Pantai Pandawa ini terkenal kualitasnya dan beberapa kali menjadi contoh bagi pejabat nasional. Betulan. Saya yang bersama tokoh-tokoh masyarakat Kutub sejak zaman saya jadi kepala desa, itu menggarap potensi yang ada di wilayah Kutub itu sehingga terlujudlah Pantai Pandawa. Kemudian, Pantai Pandawa ini selalu berkembang, 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 termasuk juga tamu-tamu yang datang semakin dan semakin bertambah. Kalau masalah nama Pantai Pandawa itu memang yang memberikan nama itu saya sendiri. Pas saya jadi kepala desa, ada beberapa usulan kita sebut dengan Pantai Melasti lah, karena itu tempat melasti. Ada yang menyebutkan dengan Pantai Kutuh, itu enggak. Kalau hanya menyebut Pantai Kutuh atau Pantai Melasti, orang yang datang itu tidak begitu powernya kurang gitu, powernya kurang. Kalau saya kesana di Pantai ya air, cuma pasir mungkin itu adanya. Dengan dari itulah kita harus lebih ada nilai plus gitu, sehingga kita sebut dengan Pantai Pandawa. Itu pun kisah ceritanya dari Mahabrata juga, pada waktu pengasingan Ipandawa ke hutan. Sekian tahun ke hutan, dia kan membentuk desa baru juga, Pandawa pada waktu itu, sekarang ini dan A dan B. Karena kita pada zaman dulu, sebelum akhirnya lagi, awalnya lagi kita di desa Kutuh kan, 1999, desa persiapan, 2002 baru definitif. Kisahnya dari sana, dari Mahabrata Pembuangan Pandawa ke hutan. Itu sehingga disebut kita dari sana, kita ulas itu, kemudian kita bikin gua-gua ini. Bikinlah patung, namanya patung Pandawa, sehingga tersebut dengan Pantai Pandawa. Taksunya di Pandawa dia. Awalnya, titra jalan itu kan untuk plasti. Setelah plasti, kalau perlu kontra, tidak sih. Tidak ada. Kemudian, yang kedua, karena di Pantai itu kan, masyarakat yang dikau, petani rumput laut. Itu, pada waktu itu, rumput lautnya luar biasa hasilnya, Pak. Nah, itu. Pikiran saya pada waktu itu, apakah selamanya rumput laut ini bisa memberikan kehidupan untuk masyarakat Kutuh? Saya bandingkan dengan sawah. Sawah yang ada pemeliharaannya, itu juga bergagal panen ada, gitu. Malahan, tidak menghasilkan apa-apa, apalagi, bandingkan dengan laut, kan laut bebas nih. Di peliharaan juga enggak, perawatan juga enggak. Akhirnya, benar, Pak. 2011, petani rumput laut ini hancur, Pak. Itu. 2012, petani rumput laut ini hancur, kita mencoba mengarahkan masyarakat itu ke perusata. Loh, peluang bagus nih, gitu. Karena di Kutuh, orang masuk ke Pantai Kutuh, kan pakai satel dari jalan Imam Bonyol nih. Kita langsung buka. Sampai, apa itu namanya, perusata itu sampai ke bawah. Kemudian, kita juga berpikir di Nusa Dua. Juga tidak bebas masuk. Akhirnya kita buka di sini, ternyata semua orang mengarah ke sini. Itu dah boom. Pada waktu 2000, lomba, apa itu namanya, 2011. Gitu untuk buka pertama itu, kan mobil macet nih, macet total dari tol, muara tol Nusa Dua itu sampai ke sini, Pak. Macet total sampai ke pantai. Dari sanalah boom-boom-boom-boom gitu, mesos-mesos itu yang membantu. Nama Pantai Pandawa terkenal seperti saat ini bermula dari ide tetua desa yang saat itu menjabat kepala desa. Pertimbangannya adalah agar nama pantai menjadi ikon tersendiri dengan menggambarkan cerita pewayangan yakni kisah para Pandawa saat dibuang ke hutan oleh pasukan Korawa. Guna memperkuat tema cerita itu dibangunlah goa-goa dengan patung tokoh wayang saat pengunjung masuk ke kawasan Pantai Pandawa. Di sini, pengunjung bisa menikmati berbagai keindahan suasana, mengagumi keagungan patung karya seniman Bali. Patung itu ceritanya pembuangan pengasingan Pandawa ke hutan. Kan pengasingan Pandawa ke hutan disebut dengan duo galo-galo. Masuk ke gua galo-galo kan ada lima ibunya satu, namanya kunti, kemudian lima bersaudara ini. Kemudian ada tikus lagi satu. Tikus ini kan menjadikan, memberikan, bikin terowongan supaya pendawa ini bisa selamat. Karena masuk ke gua galo-galo, gua galo-galo ini dibakar oleh Korawa. Untuk supaya selamat ini, tikusnya inilah, tikus putih inilah memberikan, mencari apa, bikin terowongan. Sehingga keluarga Pandawa ini jadi selamat. Kalau kami dikutus sekarang, masyarakat ini, tikus ini adalah masyarakat yang memberikan ide-ide. Sehingga kita pisah dengan ungasan. Pemirsa, penataan bertahap keberadaan Pantai Pandawa terus dilakukan. Banyaknya kunjungan wisatawan ke pantai ini makin menambah semangat warga desa adat kutuh, mengelola dan mengembangkan berbagai sarana yang bisa menarik minat wisatawan. Mulai dari bermain di pinggir pantai dengan menyewa kanu, sesekali menyaksikan atraksi kecak di Pandai Pandawa dan menggelar berbagai kegiatan di seputar pantai. Menurut pengelola Pantai Pandawa, tiap bulan ada saja perusahaan atau lembaga yang menyewa areal sekitar pantai guna menggelar kegiatan yang mendatangkan masa. Jadi secara umum wisatawan yang datang ke Pantai Pandawa itu ada beberapa hal yang mereka cari. Yang pertama, umumnya mereka ingin menikmati pemandangan. Jadi mungkin kita pahami ya, kalau pantai itu dimana-mana sama, pasirnya sama, airnya masih hasin gitu. Tetapi mungkin kalau kami di Pandawa ini ada sedikit perbedaan. Jadi pantainya sama, tetapi kami ada perpaduan antara pantai dengan tebing. Nah, jadi tebingnya pun sangat spesial. Nah, jadi kalau tebing di Pantai Pandawa itu dilengkapi dengan gua-gua dan di situ ada cerita tentang keluarga Panca Pandawa yang pada waktu dikurung di dalam Gua Gala-gala. Nah, jadi itu yang membuat para wisatawan tertarik untuk datang ke Pantai Pandawa. Selain juga, kami menyediakan berbagai aktivitas. salah satunya aktivitas yang lagi nge-trend itu kami ada kegiatan penanaman termu karang. Nah, jadi kami di Pantai Pandawa memiliki program pengembangan garden coral. Nah, jadi kami ada penanaman, apa namanya, penanaman termu karang buatan, karang hias buatan yang kami jadikan sebagai spot untuk snorkeling. Dan di situ juga kami memberikan layanan edukasi kepada masyarakat, terutama sekolah-sekolah yang ingin belajar tentang pelestarian termu karang. Nah, kemudian kami juga ada kegiatan pelestarian budaya yaitu pementasan tari kecak. Nah, walaupun saat ini kami belum ada, kami pentaskan belum secara reguler, tetapi kami selalu bisa melayani kalau ada reservasi. Termasuk juga kami ada kegiatan pan-game. Jadi, lumayan banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Pandawa, termasuk juga ada kanau, kemudian ada snorkeling, terus ada keliling pakai perahu juga kita bisa. Untuk masuk ke Pantai Pandawa, pengunjung dikenakan tiket masuk. Tiket ini akan dikelola oleh desa Adat Kutu bersama pemerintah Kabupaten Badung. Dengan telah membayar tiket masuk, pengunjung bisa menikmati berbagai keindehan di Pantai Pandawa. Namun, berbeda bila pengunjung ingin melakukan syuting pre-wedding atau membuat iklan serta film, pengelola akan mengenakan biaya tambahan. Untuk pre-wedding, biaya mulai dari Rp500.000 sampai Rp1.000.000 untuk 4 jam. Sedangkan untuk pembuatan film atau iklan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Demikian pula, tatkala ada perusahaan atau lembaga yang ingin menjadikan venue atau areal di Pantai sebagai lokasi kegiatan, akan dikenakan biaya tambahan puluhan juta rupiah. Kalau untuk kunjungan biasa, wisatawan cukup beli tiket masuk. Itu harganya untuk dewasa Rp8.000 domestik, kalau anak-anaknya di Rp4.000. Kemudian kalau untuk mancanegara, dewasa Rp15.000. Anak-anak mancanegara di Rp10.000. Nah, kalau mereka mau melakukan kegiatan seperti pre-wedding, nah itu ada tambahan biaya. Nah, kalau pre-wedding itu mulai dari Rp500.000 sampai Rp750.000. Nah, itu spotnya sudah bebas. Mau ngambil di Pantai, mau ngambil di Tebing, pokoknya bebas. Itu kami berikan waktu sampai 5 jam. Nah, kalau ada yang mau melakukan kegiatan syuting, syuting iklan, film, nah itu tergantung lokasi juga. Nah, kalau lokasinya sampai ngeblok jalan, nah itu biayanya kisaran Rp50.000.000. Tapi kalau dia lokasinya Pantai, itu biayanya cukup Rp35.000.000 saja. Nah, kalau dia mau ngeblok area, ada saja sih bahasanya yang ingin melakukan kegiatan gathering atau apalah, itu sampai sehari itu paling di Rp45.000.000. Itu bisa memilih, kami punya di apa namanya, parkir utama, boleh di lobstone atau di parkiran sampingnya lampu suar. Pemirsa, pengelola Pantai Pandawa sejak 2 tahun terakhir ini tidak ingin para pengunjung hanya datang sekali ke kawasan ini. Akibatnya, pengelola yang bernaung di bawah badan usaha milik desa Adat Kutuh terus mengembangkan objek baru di sekitar Pantai Pandawa. Salah satunya adalah dibelahnya tebing menuju Pantai Tanah Barat. Untuk menuju Pantai Tanah Barat ini, pengunjung diwajibkan menggunakan shuttle bus yang disediakan pengelola dengan membayar biaya tambahan. Biaya tambahan ini takkan terasa memberatkan pengunjung ketika menyusuri belahan tebing menuju Pantai Tanah Barat. Pemandangan yang indah membuat pengunjung mesti berhenti untuk berfoto karena tempatnya sangat instragammable. Jauh sebelum dibukanya objek baru di kawasan Pantai Pandawa, di bagian timurnya juga telah berkembang sebagai objek wisata bermain para layang atau paragliding. Lokasi ini bernama Pantai Timbis, Gunung Payung. Di lokasi ini, dalam beberapa kesempatan, pengunjung bisa menikmati para layang, menjelajah di atas pantai, menikmati keindahan kawasan Pandawa. Jadi, kalau bicara masalah pengembangan, kami di Desa Adat, itu ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengembangan, itu BP2 Pandawa. Jadi, secara konsep, untuk pengembangan kawasan itu, keundangannya ada di tim BP2. Nah, jadi, nanti tim BP2 ini sudah mempetakan. Nah, secara master plan itu sudah diinikan menjadi tiga zona. Ada zona publik, kemudian sana eksklusif, dan kemudian ada zona sebelah timur, kawasan wisata Pandawa itu sudah dipetakan semua. Nah, jadi dari sisi perencanaan pengembangan, ada di posisinya di situ. Tapi, dari sisi pengelolaan potensinya, nah, tentu kami dari manajemen Pandawa akan selalu mencari terobosan-terobosan. Nah, salah satunya yang kami rencanakan dalam waktu dekat adalah kami akan membangun spot snorkeling, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam di sini, dan mungkin nanti kita juga mencoba mengajukan beberapa proposal, mudah-mudahan ada CSR yang bisa digerakkan untuk membantu. Nah, sehingga harapan kami ke depan, ada spot snorkeling yang sengaja dibuat. Dan itu satu-satunya di Bali Selatan. Karena untuk orang snorkeling itu sekarang, untuk di Bali itu cenderungnya ke Bali Utara atau Bali Timur. Yang paling dekat kan mungkin ada Nusa Penida atau di Karangasem. Nah, jadi kami ingin membangun itu untuk ke depannya. Terima kasih telah menonton! Ini dah saya maksud supaya orang ke Pantai Pandawa itu bukan sekali. Gimana kita wujudkan Pandawa itu, orang itu bisa datang ke Pantai Pandawa berkali-kali. Ini yang kita tanamkan dari dulu nih Pak, belum begitu ramai. Sehingga kita kan harus berinovasi terus Pak. Harus ada wujud-wujud baru lagi. Kemudian pasarannya kayak apa. Ini perlu. Makanya di Timbis itu usus untuk bisklub. Untuk tamu-tamu yang berkelas ke sana. Kemudian bule-bule. Kalau bule-bule itu kan dia ingin hidup bebas. Tenang. Begitu dia apakah baca buku seharian di Pantai. Kalau di umum ini, begitu dia baca buku, tamu domestik datang, dia akan lari. Dia harus tetap. Makanya di arah Timbis ini khusus untuk bule nantinya. Maksudnya yang berduit-duit baru ada ke sana. Halo semuanya. Saya Rinding Himansia. Saya ingin memberikan sebuah kesan yang luar biasa. Dari perjalanan saya ke Bali untuk dinas. Dan saat ini saya berada di Pandawa Beach. Ya luar biasa. Dan sore hari ini penyelidikan sunset. Tentu budaya Bali adalah budaya yang luar biasa dan harus dipertahankan. Khususnya untuk para anak muda. Untuk budaya yang ada di kota ini. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Kesannya tenang, sejuk, damai, sentram. Asik lah. Kalau buat pemuda-pemuda, asik juga cuacanya nggak terlalu dingin. Angkap. Mungkin dari pemandangannya. Pemandangan sama pantainya lebih asik dan enak juga pas. Suat nyantai, renungkan hidup. Berkembangnya Pantai Pandawa di Desa Kutu, kecamatan Kutu Selatan Badung, tidak semata menjadi ikon baru objek wisata di Bali, tetapi memiliki dampak positif bagi masyarakat Kutu. Jika sebelum adanya Pantai Pandawa, masyarakatnya lebih banyak hidup sebagai pekerja di sejumlah hotel atau villa dan mayoritas sebagai petani tegalan. Namun, kali ini mayoritas masyarakat Kutu telah masuk kategori sejahtera. Bahkan data di tahun 2018 pendapatan yang masuk di desa adat mencapai 50 miliar rupiah tiap tahunnya. Besarnya pendapatan desa membuat keberadaan Pantai Pandawa telah membuka peluang kerja cukup banyak. Terjata terlebih dari 150 pedagang adalah warga desa adat. Demikian pula tenaga kerja di badan usaha milik desa adat. Mencapai lebih dari 120 orang dan semuanya warga adat. Hingga saat ini pihak desa adat Kutu mampu membentengi desanya untuk melibatkan warga desa adat dalam kegiatan ekonomi di Pantai Pandawa. Satupun unit usaha di Pantai Pandawa ini tidak dikelola oleh orang luar desa adat. Kalau dibilang kaya, desa adat ke desa Kutu kan 50 miliar itu yang sudah populer gitu ya. Mungkin kalau digabung, digabung dana adat dengan dana pengelolaan Pantai Pandawa dengan dananya Dines, ya mungkin dulu. Ada, itu pun setelah kita cek, enggak juga. Intinya dengan perkembangan perusahaan itu, masyarakat kami di segala nih Pak, bukan di pantai saja. Di segalanya berkembang Pak. Karena ada pantai perkembangan di Pantai Pandawa. Satu, kehidupan masyarakat kami yang jualan di pantai ini, kan apa itu namanya, masyarakat kami tidak ada masyarakat luar. Karena mengharap desa adat Kutu yang jualan di sana, untuk penghasilannya cukup, kita enggak istilahnya diganggu lagi. Kenapa? Karena hasil dari sana, masyarakat kami sekarang kalau orang meninggal, sudah dapat uang. Orang kawinan dapat uang. Upacara besar di rumahnya dapat uang. Orang aben dapat uang juga. Kalau yang lainnya, secara masyarakat di atas itu kan banyak pilah-pilah Pak. Saya kaget juga loh. Masyarakat sekarang, dia tidak pernah mengenal bagaimana caranya mengelola pilah, dia pilih bikin pilah-pilah dan kos-kosan Pak. Saya kagum dengan perkembangan itu. Kalau tidak ada magnetnya, pendahwa kan enggak mungkin akan berkembang pilah-pilah itu. Kalau dulu kan orang menjual-menjual, sekarang enggak dia menjual. Dia bikin pilah, dua kamar, tiga kamar, tiga unit, empat unit, itu. Itu dia orang asli di sini sekarang. Bukan Pak pilah-pilah lihat di sini orang luar, dikit. Sekarang masyarakat kami sudah bergerak ke pilah, bangunan pilah. Nah, untuk dampaknya kepada masyarakat, nah ini masyarakat benar-benar diringankan dengan dibukanya kawasan ini. Karena mulai dari pembangunan pura, kegiatan upacara di pura, nah itu udah semuanya dibiayai oleh desa adat. Bahkan desa adat juga bisa memberikan kontribusi atau sumbangan kepada masyarakat yang kebetulan punya hajatan. Contoh, kalau ada masyarakat yang punya anaknya nikah, nah itu dikasih biaya dari 5 juta sampai 10 juta. Nah, kalau mamanya ada yang melenggarakan upacara di Paibon atau di keluarga besar, nah itu juga dapat spot anggaran dari desa adat. Pemirsa, terkenalnya Pantai Pandawa sebagai objek wisata di Pulau Bali dalam kurun 15 tahun terakhir ini, mampu mengangkat desa kutuh sebagai desa yang dikategorikan desa kaya. Pendapatan dari jumlah kunjungan wisatawan serta pengelolaan aset-aset desa adat untuk bisnis membuat warga desa menerima manfaat positifnya. Salah satu dampaknya warga tidak lagi menjadi petani rumput laut yang dulu merupakan pekerjaan utama mayoritas warga desa adat kutuh. Mereka lebih memilih menyewakan kano kepada turis dan berjualan kepada pengunjung sehingga mereka langsung mendapatkan uang saat itu. Berbeda dengan menjadi petani rumput laut yang pendapatannya bisa bulanan bahkan tahunan. Sebagai mana layaknya warga Hindu di Bali, warga desa adat kutuh juga tetap mampu melaksanakan adat dan tradisi umat Hindu. Bagi warga Hindu, kegiatan pelaksanaan adat dan budaya berupa upacara tentu saja memerlukan biaya. Untuk keperluan itu, warga desa adat tidak perlu khawatir lagi karena pengurus desa adat akan memberikan bantuan dana bila ada warganya yang menikah dan menggelar upacara piodalan di keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!